Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sabda, seperti apa persiapan dari tim BMKG di sana jelang pemantauan hilal? Ya, Sumi, untuk menentukan satu Ramadan 1442 Hijriah, ini sejumlah unsur terkait ini melakukan persiapan untuk nantinya akan menggelar pemantauan hilal. Salah satunya adalah tim dari Badan Meteorologi, Klimakologi, dan Geofisika wilayah 4 Kota Makassar atau BMKG. Sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh tim BMKG, tadi sejak pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Seperti yang terlihat saat ini di sekeliling saya, tim BMKG Tengah mempersiapkan sejumlah alat-alat pendukung yang nantinya digunakan untuk memantau hilal seperti itu. Alat-alat tersebut seperti terokong hilal, kemudian juga kami memantau di sini ada laptop, kemudian juga tripod, dan juga kamera untuk memantau, terokong, dan ketegang sekitar untuk nantinya hasilnya akan dibawa ke BMKG Pusat. Nantinya ini tim dari BMKG wilayah 4 Kota Makassar akan berangkat ke lokasi pemantauan ini sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan artinya penonton hero ini akan dilakukan oleh sejumlah unsur terkait sumi seperti oleh kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian juga tim dari Badan Misak Pukul 15 waktu Sulawesi Selatan, dan majenis luar Indonesia, dan juga sejumlah organisasi masyarakat terkait. Dan sumi, BMKG melalui hampat Kota Makassar ini tentu saja berharap agar cuaca di Makassar ini cerah, agar hilal ini bisa terlihat setelah nanti dilakukan pemantauan pada sore nanti. Sumi. Sabda, di mana lokasinya tim Ruki Atul Hilal akan melakukan pemantauan? Ya, untuk lokasi pemantauan hilal ini akan berlokasi di ketinggian sekitar 20 meter sampai dengan 25 meter di atas permukaan laut. Lokasinya berada di kawasan Metro Tanjung Bunga, Sumi-Sumi, yakni berada di atap sebuah pusat perbelanjaan yang berhadapan langsung dengan pantai atau dengan laut. Lokasi ini memang merupakan lokasi yang setiap tahunnya digunakan untuk memantau hilal baik untuk menentukan satu Ramadan maupun menentukan satu syawal. Lokasi ini juga berada di sebelah barat Kota Makassar, dan lokasi ini memang tidak terhalang dengan bangunan tinggi, dan seperti yang saya katakan, berhadapan langsung dengan laut. Untuk pemantauan hilal ini dapat kami informasikan ada 86 titik di 34 provinsi Sumi, dan salah satunya untuk di Kota Makassar yakni di atap sebuah pusat perbelanjaan dengan ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Pemantauan hilal di Kota Makassar sendiri nantinya akan dimulai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Demikian, Sumi kembali ke Anda.